Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita sudah membahas tentang rukun haji dan juga rukun umrah Kita sampaikan bahwa perbedaan utama pada haji dan umrah itu ada pada wukuf bi'arofah Selain daripada itu berarti itu dia masuk pada wajib haji Jadi umrah itu simple saja ya, dua jam bisa selesai Atau tergantung, kalau orangnya biasa maraton mungkin satu jam bisa selesai Atau dia tawafnya di lantai satu masjidil haram Semakin dekat dengan ka'bah kan kita bisa semakin cepat tawaf Setelah ambil miqat, ambil niat ihram di miqat Kemudian kita tawaf tujuh kali di sekaliling ka'bah Setelah itu kita sa'i Setelah sa'i kemudian kita potong rambut Itu sudah selesai umrah berarti Makanya kawan saya dulu Ada yang bilang bahwasannya Saking kuatnya dia beribadah itu sehari bisa dua kali umrah Selama bulan ramadhan lagi Bulan ramadhan sehari dua kali umrah Ustaz apa hukumnya banyak-banyak beribadah? Ya apa salahnya? Ada pula orang sekarang tuh Ya dia katakan sahabat nabi aja umrah sekali Kita ini umrah berkali-kali Ya janganlah disamakan kita dengan sahabat nabi Sahabat nabi itu mereka kerjanya disitu Dunia mereka disitu Mereka umrah ya mereka memang umrahnya hanya untuk sekedar umrah sekali itu saja Setelah itu mereka lanjutkan pekerjaan sehari-hari mereka Sedangkan kita sudah meninggalkan dunia kita di kampung Tinggalkan anak kita, tinggalkan istri kita Apalagi kerja kita selain akan nusuk, selain akan beribadah di Makkah itu Ini aneh ini gara-gara fatwa-fatwa Tidak boleh umrah lebih dari sekali ini Saya lihat ini terutama jamaah dari Sumatera Barat Tahun 2018 banyak yang malah Setelah umrah sekali sambil menunggu Armuzna, Arafah, Mudalifah, Mina itu Mereka tiduran aja di hotel Nonton orang tawaf Padahal mereka pun bisa tawaf Sudah di Makkah masih nonton orang tawaf itu lucu Atau sekedar berburu oleh-oleh saja Banyak ya waktu tersiasiakan jadinya Kita datang ke Masjidil Haram itu Datang ke Masjidil Haram kan tidak ada tahiyatul masjid dengan sholat Tahiyatul masjidnya adalah dengan tawaf Kan nanggung gitu ya Tawaf sekedar tahiyatul masjid Kalau kita ingin tawafnya naik level menjadi umrah Kan tinggal ambil mikat saja Bayar taksi paling-paling cuma 20 real 20 real itu pun bisa bertiga satu taksi Jadi murah itu Kita ambil niat Haram dulu Balik ke Masjidil Haram Kita masuk Masjidil Haram Tawaf lah Niatnya itu Tawaf umrah sekalian tahiyatul masjid Tunggu waktu sholat masuk Jangan pulang-pulang sampai malam Pulang-pulang sampai malam Dah hotel itu jadi tempat persinggahan tidur aja lah Kalau kita dapat rezeki haji ya Kita dapat rezeki umrah hotel itu jadi tempat persinggahan saja Kecuali petugas tentu saja ya Kecuali petugas itulah Enak sebenarnya orang-orang yang tidak diberikan tugas tuh Memang haji bisa benar-benar haji Ini jamaah haji malah sibuk Bawa randang lah dari sini Bawa apa Bawa dending lah ya Enak Cobalah makanan Arab itu sekali-sekali Tarafuh Meninggalkan Tarafuh Dulu Habib Ahmad bilang Haji ini meninggalkan Tarafuh Bersenang-senangan Orang-orang Indonesia ini Seluruh penduduk dunia itu Setelah tak sosial mereka kan Ditunjukkan dengan penutup kepala Kalau kopiah hitam seperti saya ini Orang-orang pergerakan Orang-orang itulah Orang-orang sosial Kalau udah haji dia Peci putih kayak Ustaz Safri dan Ustaz Fadli Itu peci haji Kalau belum haji peci putih Berarti kalau di Minang Haji Karakkalun Ada yang pakai sorak istrok Ada yang pakai soroban Seperti itu ditentukan oleh Tutup kepala Saya dengar juga Kalau sorban lilit imamah itu Kalau dia hijau Itu tanda zuriat nabi Itu dicopot semua Hal-hal yang menunjukkan Serata sosial Parfum itu juga Ini kalau parfum orang miskin itu Dua jam habis Parfum orang kaya itu Tiga hari, tiga malam Dan hilang-hilang Itu juga tidak dipakai Ketika kita sedang ikhara Tidak boleh potong-potong ini Potong apa Potong bulu Memang jelek-jelek Ketika sedang ikhara Tumbuhlah kumis jengbot Itu contoh-contoh saja Tarafuh Ada yang saya dapatkan Di sebagian kitab Tapi tidak didapatkan Di kitab lain Larangan memakai minyak Larangan memakai minyak Itu ada di Di Panduan Haji Sheikh Nawawi Bantani Saya lupa judulnya Itu ada di situ Tidak boleh berminyak Nah sehingga orang Kalau misalkan makan sup Itu dibahas ya Kalau makan sup itu Hati-hati pakai sendok Jangan Jangan minum sup Itu langsung dari mangkuk Sebab andai dia berkumis Dan ternyata minyak sup itu Mengenai kumisnya Kena juga Sampai ke situ dibahas Kenapa? Karena minyak itu Membuat kumisnya berkilau Itu contoh saja Oke Kita lanjutkan ya Itu cuma Nilai-nilai yang terkandung Dalam manusia Haji dan umrah saja Meninggalkan taraf Sekarang kita masuk Pembahasan Wajibatul Haji Kau nul-ihrami Minal miqati Kewajiban Kewajiban Haji Ada enam Wajib Haji Ada enam Yang pertama Kau nul-ihrami Minal miqat Adalah Ihram itu Dari miqat Ya Ihram itu Dilakukan Dari mana? Dari miqat Dan ini juga Perlu diluruskan Barangkali ya Para masyayih Ini jamaah haji Ataupun umrah Dari Indonesia Biasanya yang baru-baru Belajar itu Mereka tidak mau Pergi umrah Kalau mereka ke Makkah dulu Baru ke Madinah Tidak mau mereka Saya maunya ke Madinah Dulu baru ke Makkah Kenapa? Karena dalam pikiran mereka Miqat orang Indonesia itu Mesti dari ya lam lam Tidak boleh pakai Miqat orang jedah Padahal konsep miqat itu adalah Kita pasang niat Sebelum melewati miqat Apapun itu miqat Pokoknya sebelum masuk Kota Makkah Kita pasang niat Bukan berarti Orang Indonesia Memang harus lewat Ya lam lam Ya Bukan berarti Miqat orang-orang Madinah Itu harus dari Zul Hulaifah Atau Bir Ali Seperti itu Tidak harus juga Seperti itu Bahkan kalau misalkan Kita sudah terlanjur masuk Ke kota Makkah Ya tidak Kita sudah terlanjur masuk Ke kota Makkah Kemudian kita Ternyata ketika itu Belum pasang niat Belum pasang niat Pilihan kita kan dua Yang pertama Pilihan kita Bayar dam Bayar dam Bisa Kita pasang niatnya Sudah melewati Miqat Kita bayar dam Karena ini adalah Wajib haji Ini wajib haji Bukan rukun haji Kita bayar dam Atau kita kembali Ke miqat Apakah itu miqat terdekat Pokoknya kita keluar Dari batasan miqat Kita pasang kembali Niat Itu caranya Jadi Tidak masalah Kita dari Indonesia Kemudian mendarat Di jedah Dari jedah Kemudian kita pasang niat Sesuai dengan Miqat orang jedah Itu tidak jadi soal Pokoknya Pasang niat Itu sebelum Sebelum Kita mencapai miqat Batas miqat Lanjut Melempar jumrah yang tiga Melempar jumrah yang tiga Ini tergantung juga ya Ada yang melempar jumrah itu Nafar awal Ada nafrasani Ada nafrasawal Dan nafrasani Kalau seseorang memang Tidak melempar jumrah Sama sekali Itu juga dia bayar dam juga Atau tidak sempurna Dia bayar dam juga Ini memang dalam praktek ya Bahkan kita pun Walaupun sudah belajar Fiki haji Kalau sudah sampai disitu Kadang panik juga Hari pertama Hari kedua Tanggal tiga belas Kalau nafras awal Kan bisa Tanggal dua belas Itu balik Tapi nunggu siang dulu Nunggu siang dulu Nunggu zawal dulu Ada tiang baliknya Dari pagi saja Berdasarkan fatwa Darul Ifta Tapi Itu agak rumit ya Lain dengan Muqtamad mazhab syafi'i Tunggu dulu zawal Pokoknya Melempar jumrah itu yang tiga Itu kita tunggu dulu Anu ya Kita tunggu Zawal Tergantung apakah kita Nafal awal Ataupun nafarsani Dia boleh Dua-dua itu Pokoknya Sekarang kita Mengenal dulu lah Mengetahui dulu Gambarannya Kalau ingin Lebih mantap Manasik dulu Detail-detail Kadang-kadang Belajar Fiki Haji dulu Habib Ahmad cerita Bahasa Ngaji Kitab yang Syekh Nawe Bantani Ada ulama Hanafi Pergi ke Masjidil Haram Sampai di Masjidil Haram Sholat dua rakaat Setelah selesai sholat Ditanya oleh murid Syekh sholat apa tadi Tahiatul Masjid Dia bilang Syekh enggak Padahal itu gurunya loh Yang nanya muridnya Syekh enggak ada Tahiatul Masjid Di Masjid Oh iya Karena Kalau sudah sampai di Makkah Kadang-kadang ilmu itu hilang aja Maka perlu berkelompok-berkelompok Juga kita ya Saling ingat Mengingatkan nanti Dan ini Praktiknya perlu juga nih Nah lanjut Itu melempar Melempar Jumrah Jamarat Ini ada Aturan-aturannya Yang dilempar itu Harus batu Yang dilempar itu Mesti batu Misalkan batunya Habis ya Yang ada cuma batu cincin Boleh batu cincin Tapi cincin enggak sah ya Cincin yang enggak ada batunya Enggak sah jadinya Cincin besi misalkan Ya Itu contoh saja Kemudian ada Melempar itu Mesti dengan Ya Perbuatan melempar Ya Perbuatan melempar Jadi Dibahas Melempar pakai Ketapel gimana Kira-kira enak Lempar pakai Pistol gitu Nah itu dibahas Pakai tangan dulu Ya Kalau memang mampu Ya Kalau memang mampu Pakai tangan dulu Kalau enggak mampu Baru pakai ketapel Bisa Atau diwakilkan Pada orang lain Ya Diwakilkan kepada orang lain Pokoknya Bisa disebut Ramyun Bisa disebut Melempar secara Uruf Maka itu baru namanya Melempar Jamarat Ya Itu kalau enggak kena Gimana bu ya Enggak kena Kena lagi Kenakan lagi Berapa batu gitu bu ya Dan Kita ngumpulkan di Kita kumpulkan di Musdalifah itu 49 batu kan 49 batu Kita kumpulkan Dia kan Dua hari kan Dua hari Dua hari Berarti Satunya Enam Bacar Bacaranya Dia tiga enggak Dia tiga Kemudian kita Lemparkan jumlah itu Totalnya 49 batu 49 7 kali 7 kali 7 ya 7 kali 7 Kita 7 kali Melempar Jadinya Maka kita lempar Di Jamarat Itu bid'ah juga ya Dibagi-bagi Lantainya sebenarnya Tapi yang memang harus kena Ya Ada yang Bilang Kalau melempar itu Niatkan melempar setan Sebagaimana dulu Siti Hajar Melempar setan Ketika digoda Agar Nabi Ibrahim Tidak mau menyembeli Nabi Ismail Ini dikatakan orang bin'ah Pertama nanti Ini sama dengan Adat kebudayaan Jepang Melempar-lempar beras Untuk mengusir setan 1 kali 1 tahun Kan ada juga ya Saya dulu nonton Sinchan waktu SD Kalau tidak salah Ada juga adat mereka Seperti itu Tapi pakai beras Lempar-lemparnya Makanya Untuk mengantisipasi Tidak kena Tadi Sat-Safri Lebihkan daripada 49 Jangan ambil batu Pas-pasan Atau terpaksa Batu cincinnya Dilempar nanti Kan kasihan juga Batu MP2 juga Tidak boleh Itu batu Bin'ah Batu ginjal Tidak bisa Batu ginjal Tidak bisa juga Mayusama Hajaran Indal Uruf Sesuatu yang memang Disebut batu Secara Uruf Itulah yang kita pakai Dalam Melempar Jumlah Lanjut Mabit Di Muzdalifah Urutannya sekarang Kalau dulu Ar-Mina orangnya Sekarang Ar-Muzna Arafah Muzdalifah Mina Di Mina itu memang Kita beberapa hari Di situ Karena Sekaligus Melempar Jumlah Mabit di Mina Sekarang yang di Muzdalifahnya Muzdalifahnya itu Satu malam saja Istilahnya Bahkan Tidak pun Satu malam Datang Jamaah Kemudian Berangkat Ini wajib Setelah Hukuf di Arafah Kita Mabit Di Muzdalifah Artinya Dia ada Di Muzdalifah Setelah Malam Terakhir Separuh Malam Terakhir Malam Idul Adha Setelah Nisful Lailatin Nahri Walaupun Sebentar Walaupun Tidak Berdiam Diri Walaupun Tidak Tidur Dulu Di situ Pokoknya Dia Lewat Di Muzdalifah Di separuh Malam Ada Dia di Muzdalifah Itu sudah Jadi Selanjutnya Jadi Di Arafah Kan Tanggal Sembilan Nanti Separuh Malam Terakhir Kita Sudah Berangkat Ke Muzdalifah Berangkat Ke Muzdalifah Baru Kemudian Kemina Baru Kemudian Yang Keempat Mabit Bimina Mabit Bimina Pada Malam Malam Tashrik Kalau Dia Nafar Awal Maka Dua Malam Kalau Dia Nafarsani Maka Tiga Malam Nafar Awal Dan Nafarsani Boleh Nafar Awal Boleh Nafarsani Kalau Dia Tidak Keburu Misalkan Dia Pejabat Tidak Dia Cuma Bisa Melakukan Melakukan Yang Wajib Wajib Saja Arafah Dia Lakukan Tapi Dia Tidak Bisa Minah Misalkan Dua Hari Itu Dia Tidak Bisa Misalkan Sudah Bayardam Bayardam Selanjutnya Tawaful Wadah Ini Berbeda Dengan Tawaf Ifadah Tawaf Wadah Tawaf Perpisahan Dan Memang Tawaf Wadah Ini Dilakukan Ketika Kita Tidak Keluar Dari Makkah Kalau Setelah Tawaf Kita Kembali Ke Hotel Tidur Tiduran Lagi Maka Ini Berarti Kita Sudah Bukan Tawaf Wadah Lagi Ini Juga Banyak Kesalahan Jamaah Kita Terutama Sumatera Barat Tawaf Wadah Tawaf Tawaf Wadah Itu Memang Dilakukan Sebelum Kita Berpisah Dengan Makkah Wadah Wadah Itu Perpisahan Bahkan Kalau Misalkan Kita Sudah Siap Siapkan Koper Sudah Siap Siapkan Barang Semuanya Pakai Baju Normal Tidur Masalah Tidur 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 Tawaf Kita Tawaf Wadah Itu Caranya Bukan Kita Tawaf Wadah Itu Tawaf Terakhir Bukan Itu berarti Kita Sudah Membatasi Tawaf Terakhir Kita Ke Masjid Al-Haram Dua Hari Sebelum Berangkat Kita Sudah Tawaf Wadah Mungkin Dalam Pikirannya Dia Tidur 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 Bahkan Walaupun Bertugas Ketika Itu Di Makkah Ketika Berangkat Kemudian Saya Tawaf Wadah Jadi Saya Beberapa Kali Tawaf Wadah Tawaf Wadah Ketika Berangkat Kemudian Tawaf Wadah Ketika Benar-benar Selesai Tawaf Wadah Ini Bukan Cuma Bagi Yang Berangkat Haji Tapi Semuanya Semuanya Lanjut Wattaharruzu An Muharramat Il Ihrami Wattaharruz Dan Menghindarkan Diri Dari Muharramat Il Ihrami Pantangan Pantangan Ihram Ihram Ini Kan Disebut Ihram Juga Karena Sesuatu Yang Sebelumnya Boleh Setelah Ihram Menjadi Haram Menjadi Tidak Boleh Sama Dengan Takbirat Ihram Sebut Takbirat Ihram Karena Mengharamkan Sesuatu Yang Sebelumnya Boleh Lanjut Wajibat Umrati Wajibat Umrati Tnani Ini Tidak Ada Berarti Kewajiban Orang Haji Membeli Al-Bek Tidak Ada Ini Kacau Apalagi Beli Mekdi Di depan Masjid Haram Kurang Ajar Memang Mekdi Ada KFC Kita Di sini Tetap Suarakan Boykot Suarakan Boykot Bantuan Apapun Untuk Orang-orang Israel Sekecil Apapun Kita Cut Siap Adik 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 saya Dari dulu Yang berangkat Haji Sekarang Fakrim Yang di grup Itu dari dulu Tidak beli KFC Saya dari kecil Tidak boleh Beli KFC Jadi Kalau Kalau kita Mau KFC Lihat Kayaknya Enak Ibu Bikin Di rumah Mungkin Karena Miskin Alhamdulillah Pokoknya Itulah Ganti Produk Produk Lain Wajib Umrah Ada Dua Kawnul Ihrami Minal Miqati Kawnul Ihrami Minal Miqat Oke Kemudian Saya mohon maaf Tadi kita Sebut Miqat Miqat Haji Itu Bukan Cuma Miqat Makani Tapi Juga Ada Miqat Zamani Miqat Dimulai Dari Bulan Cawal Miqat Zaman Dimulai Dari Bulan Cawal Kalau Miqat Tempat Itulah Yang kita Sebutkan Tempat Miqat Miqat Orang Madinah Dan Syam Di Zul Hulaifah Tebir Ali Kemudian Miqat Orang Orang Mesir Orang Mesir Berarti Berasal Dari Barat Daya Dari Barat Laut Kalau Orang Mesir Berarti Dari Barat Laut Mereka Turunnya Dari Syam Ibiya Jezair Tunisia Atau Boleh Jadi Mereka Dari Jedah Kalau Mereka Naik Kapal Kalau Mereka Dari Darat Mereka Lewat Sinai Maka Miqat Mereka Adalah Juhfah Juhfah Atau Rabir Kemudian Kalau Mereka Berasal Dari Yaman Yaman Itu Berarti Dari Selatan Kota Makkah Maka Yalam Atau Dinamain Juga Dengan Sa' Dia Kemudian Kalau Mereka Dari Nejet 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 Ini Benar Benar Dari Timur Dari Nejet Tempat Terbitnya Matahari Pagi Di mana Karnul Manazil Memang Ada Karnun Juga Karnun Itu Ini Tandu Tarnul Manazil Sekarang Dinamain Dengan Nassailul Kabir Yaitu Untuk Orang-orang Nejet Berarti Bagian Timur Kemudian Bagian Timur Yang Arah Irak Berarti Timur Laut Irak Zatu Irk Zatu Irk Jadi Miqat Yang Paling Dekat Kalau Kita Lihat Disini Adalah Miqat Orang-orang Nejet Cuma Sekitar 75 Kilogram Dari Makkah 75 Kilogram Dari Makkah Miqat Jama'i Indonesia Dari Dari Jeddah Sudah Kita Sebutkan Tadi Itu Bukan Bidah Pokoknya Kita Pasang Niat Ihram Sebelum Miqat Miqat Mana pun Boleh Pokoknya Sebelum Kita Masuk Kota Makkah Kita Sudah Pasang Niat Miqat Mungkin Dia Ditur Dulu Tidak Masalah Bahkan Kalaupun Sudah Terlenjur Masuk Dia Kembali Miqat 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 Silahkan Boleh Pilih Miqat Terdekat Tidak Jadi Soal Ya Pokoknya Pasang Niat Dari Miqat Nah Itu Miqat Ini Juga Sama Dengan Umrah Miqat Kalau Miqat Haji Zamannya Sudah Kita Sebutkan Kalau Miqat Umrah Umrah Itu Miqat Zaman Tidak Ada Batasan Bisa Dilakukan Sepanjang Tahun Mau Siang Mau Malam Mau Bulan Ramadhan Mau Bulan Zulhijjah Mau Bulan Zulkaidah Itu Diperbolehkan Saya Nanti Mau Mungkin Karena Sekarang Sudah Banyak Orang Umrah Umrah Mandiri Nanti Kalau Bulan Maulid Cita-cita Saya Mau Umrah Umrah Mandiri Tanpa Travel Kita Saja Yang Beli Tiketnya Di Traveloka Yang Mudah Saja Yang Ikut Yang Mudah Saja Karena Sekalian Kita Nampak Tilas Mau Mendaki Jabal Nur Melihat Gua Sur Saya Dulu Itulah Ya Saya Memang Mendaki Gua Hira Itu Jam Tiga Malam Dan Memang Berat Medannya Itu Berat Untuk Mendaki Padahal Sudah Dibuatkan Tanda InsyaAllah Saya Pali Kalau Dara Jeki Nanti Kita Sama-sama Sambil Umrah Bukan Cuma Umrah Tapi Nampak Tilas Bukan Cuma Umrah Umrah Memang Nampak Tilas Kita Ke Madinah Ke Makah Lihat Khandak Seperti Itu Atau Atau Kita Kemusium Juga Jemaah Haji Tidak Semuanya Berangkat Kemusium Rasulullah Sallallahu Atau Musium Lama Bagaimana Bentuk Sumur Zam-zam Dulu InsyaAllah Mudah-mudahan Ada Rejeki Lanjut Kau'nul Ihram Minal Miqad Wattaharruzu An Muharram Atil Ihram Dan Menjauhi Pantangan Pantangan Ihram Sama Dengan Haji Tadi Sekarang Kita Bahas Satu Persatu Nanti Kita Bahas Dam-dam Itu Dari Kitab Mu'nisul Jalis Kalau Yang Saya Lihat Luar Biasa Rapi Beliau Menjelaskan Rapi Beliau Menjelaskan Menang Muratab Mukhayyar Sekarang Kita Bahas Tawaf Wajib Wajib Tawaf 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 itu Kan Simple Saja Tawaf Itu Yang penting Kita Berkeliling Ka'bah Tujuh Kali Startnya Dimulai Dari Ujung Rukun Yamani Dekat Multazam Diajar Aswat Kalau Di Masjid Haram Itu Dibuat Garis Hijau Itu Startnya Wajib Wajib Tawaf Asyaratun Satrul Aorati Menutup Aorat Menutup Aorat Jadi hati-hati Kain sarungnya Para bapak-bapak Terutama Kemudian Perempuan juga Mesti pakai Anu Pakai Kaos kaki Perhatikan Itu kaos kaki Pakai sarung Tangan Tidak boleh Perempuan Perempuan Tidak boleh Pakai sarung Tangan Makanya Jama'ah Haji Indonesia Ada yang Bikin sarung Tangan Untuk Punggung Tangan Saja Allah Mungkin Tujuannya Untuk Menyela-nyela Jalan Kalau kita Jalan Daripada Batal Lodhu Misalkan Laki-laki Di depan Kita Maka Kita Selah Dengan Punggung Tangan Seperti Itu Warangkali Tujuannya Seperti Itu Kemudian Juga Hati-hati Para Perempuan Juga Saya Lihat Dulu Jama'ah Haji Dari Aceh Itu Mereka Memakai Ciput Ciputnya Memang Ciput Menutupi Bawah Dagu Ciput Ninja Kalau orang Sebut Di toko-toko Jilbab Di Shopee Juga Ada Saya Belikan Banyak-banyak Dulu Untuk Isteri Biar Mantap Tertutup Bisa Juga Pake Lilit Jilbab Lilit Tapi Mudawarah Pake Pas Mina Orang Sebutnya Sekarang Tapi Kita Bisa Yakin Bahwasanya Bawah Dagu Tertutup Itu Agak Susah Kecuali Memang Pake Ciput Ninja Atau Kita Pake Betul Cadar Saya Sarankan Perempuan Sebaiknya Pake Cadar Ustaz Istri Ustaz Tidak Pake Cadar Saya Sarankan Juga Saya Tidak Wajib Lanjut Tawaf 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 Seperti Salat Tawaf Itu Seperti Salat Kecuali Allah Bolehkan Di dalam Tawaf Itu Kita Berkelab Bercakap Itu Kata Nabi Terjemah Versi Saya Tawaf Tawaf Kass Salati Illa Annallaha Abaha Fihil Kalab Taharah Dari Dua Hadas Maka Syarat Syarat Yang Berlaku Dalam Salat Juga Berlaku Di Dalam Tawaf Mesti Suci Dari Hadas Kecil Maupun Hadas Besar Selanjutnya At Taharat Anin Najas Suci Dari Najis Suci Dari Najis Tentu Saja Najis Yang Tidak Dimaafkan Kalau Najis Suci Dari Najis Itu Pada Badan Pada Pakaian Andai Tempatnya Ada Najis Anggaplah Ada Najis Di Tempat Maka Hindari Saja Najis Yang Ada Di Tempat Tersebut Andai Ada Tapi Yang Saya Dapati Selama Ini Tidak Pernah Saya Temukan Teh Burung Di Lentai Masjid Dilaram Saya Dapati Tidak Pernah Lain Dengan Masjid Al-Hakim Di Mesir Di Kalau Banyak Teh Burung Di Bawah Saya Lihat Di Atas Itu Ada Kayu Di Atas Tempat Nengger Yang Bertengger Burung Burung Jadi Di Bawah Ada Teh Teh Burung Menjadikan Baiti Ka'bah Itu An Yasari Dari Sisi Kirinya Jadi Ka'bah Di Sebelah Kiri Maka Kalau Kita Tengok Dari Atas Perputaran Jamaah Itu Adalah Berlawanan Dengan Jarum Jam Berlawanan Dengan Jarum Jam Kemudian Walib Tidak Ubil Hajar Aswadi Dan Memulai Dengan Hajar Aswad Mulai Tawaf Itu Dengan Hajar Aswad Tustar Ini Agak Rumit Garis Hajar Aswad Untuk Orang-orang Yang Berada Jauh Dari Ka'bah Apakah Ditarik Miring 45 Derjat Atau Bagaimana Saya Ragu Tapi Garis Garis Hijau Yang Ada Di Makkah Itu Memang Ditarik 45 Derjat Dari Bukan 45 Derjat Berarti 135 Derjat Dari Rukun Yamani Itu Yang Agak Rumit Apakah Memang Rata Dengan 135 Derjat Atau Rata Benar-benar 190 Derjat Dengan Rukun Yamani Atau Miring Seperti Itu Atau Miringnya Kesini Terbayang Ini Kaabah Ini Miring Miringnya Seperti Ini Dari Kaabah Apakah Garisnya Mestinya Lurus Seperti Ini Atau Lurus Seperti Ini Kalau Orang Dekat Dengan Kaabah Kan Gampang Saja Oh Saya Sudah Dekat Kaabah Tapi Kalau Secara Matematik Tentu Saja Miring 135 Derjat Itu Sudah Tepat Selanjutnya Sedikit Dari Garis Hijau Bicami Ibadah Kemudian Kaunuhu Sab'an Adalah Tawaf Itu Tujuh Kali Tawaf Itu Tujuh Kali Wa Kaunuhu Dakhil Masjidi Dan Adalah Tawaf Itu Di Dalam Masjid Jadi Tidak Sah Kalau Dia Naik Taksi Di Luar Masjid Haram Kemudian Dia Keliling Kaabah Aja Walaupun Ada Jalannya Nggak bisa Naik Helikopter Dia Mesti Di Dalam Masjid Dulu Dulu Bagian Safa Marwah Itu Tidak Termasuk Masjid Dulu Bagian Safa Marwah Itu Tidak Termasuk Masjid Sehingga Memang Orang Tawaf Itu Di Dalam Masjid Barangkali Bagian Masjid Adalah Bagian Yang Bawah Itu Saja Yang Masjid Kemudian Di Perluas Masjid Maka Masuklah Bagian Safa Dan Marwah Ke Dalam Masjid Masjid Itu Duluas Itu Tidak Jadi Soal Juga Kalau Sudah Berubah Menjadi Masjid Berarti Akad Wakaf Terhadap Tanah Sudah Berubah Sudah Berubah Tidak Boleh Buang air Di Dalam Masjid Ini Ada Juga Orang Memesankan Kepada Jama'at Haji Bawa Kantong Pipis Kalau Kita Di Dalam Masjid Nanti Mau Pipis Pipis Kekantong Ini Kemudian Buduk Itu Tidak Sah Buang air Di dalam Masjid Itu Tidak Boleh Walaupun Kita Tidak Mengotori Masjid Sidi Tanya Sidi Berarti Perbedaan Permukaan Antara Tanah Wakaf Antara Yang Difungsikan Sebagai Masjid Dengan Difungsikan Sebagai Tempat Buang Hajat Itu Tidak Jadi Masalah Sidi Gimana Atau Perbedaan Tanah Wakaf Ini Sebenarnya Dia Diperuntukkan Untuk Masjid Tidak Boleh Buang Hajat Begitu Tapi Dalam Desain Bangunan Masjid Kita Hari Ini Banyak Dibedakan Lantainya Lantai Satu Itu Digunakan Untuk Ibadah Sementara Dibikin Satu Lantai Di Bawahnya Di Atas Di Masih Tanah Yang Sama Itu Dibakai Untuk Tempat Buang Hajat Itulah Rumitnya Makanya Kemarin Setelah Kita Bahas Wakaf Masjid Sekarang Tidak Bisa Kita Samakan Dengan Wakaf Masjid Dulu Karena Uruf Orang Sekarang Menganggap WC Parkir Itu Suma Masuk Masjid Tapi Kalau Orang Lalu Menganggap Masjid Itu Masjid Saja Masjid Itu Masjid Saja Tempat Solat Saja Maka Sama Dengan Sumbangan Untuk Anak Yatim Kalau Orang Sekarang Menganggap Anak Sekolah Yang Sudah Balik Itu Kalau Dia Tetap Sekolah Berarti Masih Anak Yatim Itu Barangkali Perlu Juga Dipertimbangkan Kita Tidak Saklek Saya Berwakaf Untuk Masjid Tanah Ini Kita Tanya Masjid Dalam Bayangan Bapak Bagaimana Ada Parkirnya Ada WC Berarti Kita Arahkan Kita Sebagai Nazir Harusnya Mengarahkan Berarti Saya Wakafkan Ini Untuk Pembangunan Komplek Masjid Harusnya Seperti Itu Komplek Masjid Berarti Memang Dengan Fasilitas Fasilitas Sekali Kalau Memang Masjid Sebesar Itu Masjid Tidak Boleh Ada Tempat Parkir Tidak Boleh Ada Ini Sampaikan Saja Seperti Itu Diarahkan Nazir Wakaf Mengarahkan Agar Nanti Dibuat WC Di Tanah Yang Sebenarnya Diwakafkan Untuk Masjid Tidak Boleh Jadinya Tidak Boleh Jadinya Tidak Banyak Terasnya Ini Ka'bah Susah Juga Saya Menggambarkan Ini Ka'bah Di Sekeliling Ka'bah Itu Ada Teras Yang Agak Miring Sedikit Terasnya Kan Rata Di Bawah Mendekat Ka'bah Ada Yang Miring Maka Tidak Boleh Kita Tawaf Lewat Yang Miring Teras Yang Miring Kenapa Karena Itu Sebenarnya Bagian Dari Ka'bah Kalau Sejarah Pembangunan Ka'bah Seperti Itu Kurang Bahan Kemudian Terpaksa Sebagiannya Dikasih Sebagiannya Dikasih Hijir Ismail Sebagiannya Dikasih Hijir Ismail Hijir Ismail Itu Sebenarnya Adalah Bagian Dari Ka'bah Tapi Karena Kurangnya Bahan Tidak Dibuat Bagian Dari Ka'bah Tapi Kita Tetap Tidak Boleh Tawaf Lewat Kedalam Hijir Ismail Harus Benar-benar Berada Di Luar Ka'bah Ka'bah Itu Dulu Direhab Dengan Bantuan Insinyur Dari Roma Bakum Orang-orang Makkah Pakai apa Nempelin Batu Pakai Semen Orang-orang Dulu Tidak Ada Semen Pakai Telur Makanya Susah Nyari Bahannya Mahal Telur Itu Mahal Kalau Ingin Yang Murah Pakai Taik Kerbau Bisa Lihat Tanah Pasir Tapi Najis Tidak Boleh Pakai Najis Makanya Memang Mahal Itu Ka'bah Untuk Ukuran Zaman Itu Mahal Sekarang Semen Itu Barakali Murah Sekarang Ini Hijr Ismail Tawaf Itu Mesti Di Luar Hijr Ismail Tidak Boleh Cari Jalan Pintas Ini Dekat Lewat Ke Dalam Hijr Ismail Tidak Bisa Dia Masuk Ke Dalam Ka'bah Kemudian Dia Mutar Mutar Tujuh Kali Tidak Bisa Harus Di Dan Bahwa Tidak Dia Palingkan Bagi Yang Lain Dia Tidak Palingkan Niat Tawaf Itu Tidak Dia Palingkan Kepada Yang Lain Istilahnya Memang Niatnya Tawaf Kalau Nyambil Boleh Kalau Nyambil Boleh Kalau Niatnya Nyambil Boleh Kalau Niatnya Berpaling Tidak Boleh Maksud Niat Nyambil Itu Apa Dia Sedang Tawaf Kemudian Di Belakang Nampak Oleh Dia Saya Pernah Berhutang Sama Orang Di Belakang Dua Juta Dulu Jangan Dia Sekarang Meminta Utang Sehingga Niatnya Ketika Itu Dua Niat Tawaf Niat Menghindari Garim Juga Menghindari Debt Collector Juga Itu Boleh Kalau Dia Gabungkan Tapi Tidak Boleh Ini Sorf Sorf Itu Berarti Dia Palingkan Niat Lupa Kalau Dia Sedang Tawaf Sibuk Menyelamatkan Diri Ada Satu Lagi Tawaf Mundur Tawaf Menwalk Sepanjang Masih Haram Tawaf Lurus Lurus Maju Karena Kenapa Karena Kita Meletakkan Kaabah Di Kiri Kita Bukan Di Kanan Kita Kalau Kita Mundur Berarti Kaabah Di Sebelah Kanan Kita Bahkan Daksah Jadinya Kalau Kita Tawaf Seperti Itu Nah Itulah Dulu Bajian Kita Barangkali Pagi Ini Kita Bahas Tawaf Tadi Ada Pakhriman Ifatani Sedang Dimakah Kawan-kawan Silahkan Titip Salam Kepada Sudah Dimakah Silahkan Titip Doa Di Multazam Mudah-mudahan Dikabulkan Allah Bagaimana Kalau Miqat Jamaah Indonesia Dari Jeddah Saya Pernah Baca Itu Bidnah Karena Tidak Sesuai Ketentuan Dari Nabi Ya Tergantung Tergantung Bidah Bidah Muharramah Atau Tidak Ketentuan Nabi Menyatakan Ini Daerahnya Utara Ini Daerahnya Selatan Ini Daerahnya Timur Ini Daerahnya Barat Seperti Itu Ataukah Kita Harus Enak Bermukim Di Satu Tempat Baru Kita Boleh Ambil Miqat Itu Di Tempat Yang Baru Atau Tidak Pokoknya Standar Miqat Itu Adalah Nabi Sebenarnya Menyebutkan Batasan Batasan Miqat Batasan Batasan Makkah Sebenarnya Ya Batasan Batasan Maka Kita Bisa Ambil Dari Batasan Batasan Miqat Mana Yang Ditentukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dan Nabi Memang Melihat Sudut Pandang Dari Mana Orangnya Datang Kalau Kebetulan Sekarang Orang Itu Kena Ya'asor Jangankan Orang Ini Terkena Gara Gara Naik Pesawat Anggap Berarti Dari Utara Kota Makkah Ternyata Ada Perompak Sehingga Mereka Harus Mutar Ke Jedah Ya Sudah Berarti Mereka Ambil Miqat Orang Jedah Ya Karena Ada Hajat Ada Darurat Ya Sama Dengan Sekitar Sekarang Hajat Kita Mengikuti Jalur Pesawat Walaupun Memang Jamaah Dari Indonesia Ini Sudah Mengakomodir Pendapat Yang Menyatakan Bidah Mereka Ketika Berada Di Langit Itu Kalau Sudah Berada Di Alam Lam Pilotnya Sudah Menyatakan Pasang Niat Tapi Repot Juga Seperti Itu Berarti Mereka Sudah Lewat Alam Lam Ini Makkah Ini Pesawat Terbalik Ini Pesawat Dari Indonesia Ini Kota Makkah Melewati Alam Lam Mereka Pasang Niat Ihram Tapi Kan Keluar Lagi Makkah Karena Mereka Mendarat Di Jedah Mereka Mendarat Di Jedah Berarti Melewati Itu Lagi Masuk Makkah Keluar Lagi Dari Makkah Tidak Dipersulit Kalau Bagi Kita Pokoknya Mereka Pasang Niat Ihram Itu Menjelang Miqat Makkah Tempat Batasan Batasan Sekeliling Miqat Itu Semuanya Bid'ah Perluasan Arafah Itu Bid'ah Perluasan Masjid Al-Haram Itu Bid'ah Sebenarnya Kalau kita Mau Kaji Bid'ah Bid'ah Sku Di Masjid Al-Haram Itu Bid'ah Ustaz Hermansyah Tepat Ustaz Hermansyah Abis Hilang Sinyal Boleh Kekatnya Angkat Tangan Oh Ya Kayaknya Bermasalah Sinyal Tempat Beliau Nah Kalau Tidak Ada Para Masyai Barangkali Itu Saja Dulu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Mohon Maaf Kalau Ada Yang Salah Ada Yang Kurang Ada Sesuatu Yang Tidak Kami Letakkan Pada Tempat Semoga Sebagaimana Allah Kumpulkan Kita Walaupun Secara Maya Di Sini Allah Kumpulkan Kita Dengan Wasilah Menghidupkan Kumpulkan Kita Nanti Bersama Orang Orang Yang Mencintai Ilmu Juga Sama Ahli Ilmu Juga Terutama Dengan Orang Orang Yang Membawa Ilmu Ini Untuk Kita Mohon Maaf Kalau Ada yang Salah Ada yang Kurang Ada sesuatu Tidak 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 Pada Tempatnya Saya Tidak Jadi Itu Iya Mohon Maaf Saya Jaringan Di tempat Saya Bermasalah Sudah Kuduga Jadi Berapa Hilang Lagi Di Grup Saja Barangkali Nanti Ustadz Ustadz Hermansyah Oh Iya Biar Kita Enak Dengarnya Juga Ini Ada Dimelempar Jumlah Tiga Hari Apakah Wajib Semuanya Boleh Dua Hari Boleh Tiga Hari Yang Dua Hari Itu Namanya Nafr Awal Yang Tiga Hari Itu Namanya Nafr Sani Satu Kambing Bisa Kita Ikutkan Pahlah Kebanyak Orang Kalau Begitu Kenapa Harus Repot Repot Karena Andai Nabi Bisa Berkorban Satu Gajah Nabi Akan Berkorban Satu Gajah Di Haji Wadah Nabi Sallallahu Sallam Kurbannya Seratus Ontah Seratus Ontah Satu Orang Jadi Kita Bukan Ambil Standar Minimal Dalam Ribadah Kita Ambil Standar Maksimal Kenapa Tujuh Orang Kan Satu Orang Itu Untuk Satu Keluarga Satu Orang Itu Untuk Satu Keluarga Satu Kambing Menggugurkan Sunnah Kifayah Untuk Satu Keluarga Maka Satu Sapi Bisa Untuk Tujuh Keluarga Itu Tapi Pokoknya Banyak Daging Banyak Pahla Tadi Kita Sudah Tutup Dengan Doa Kita Tutup Dengan Salam Saja Dan Doa Khafatul Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Kita Izin Tutup Yang Masa Saya Saking selamat menikmati